Intro Hai, balik lagi di Biotomotif, channel yang membahas informasi seputar otomotif. Pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show atau lebih dikenal sebagai Gias 2023 merupakan kesempatan yang sangat cocok bagi kamu untuk menjelajahi pilihan mobil baru. Terdapat 49 merek yang dipamerkan pada acara ini. Di mana 29 diantaranya merupakan pabrikan mobil. Dari berbagai macam pabrikan mobil ini menghadirkan deretan model terbaru yang ditampilkan untuk pasar otomotif. Berbagai kendaraan tersebut memiliki rentang harga sesuai dengan segmen yang menjadi fokus pabrikan masing-masing. Untuk itu, kalau kamu punya budget minim di bawah 200 jutaan, berikut ini 7 mobil terbaik 200 jutaan yang bisa kamu beli pada Gias 2023. Penasaran mobil apa saja itu? Namun sebelum masuk ke videonya, ada baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe dulu di bawah sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Follow juga Instagram kita di adbo.automotif.ca untuk update terbaru lainnya pula. Kalau udah, yuk kita lanjut ke videonya. Nomor 7 Wuling REV Lite Wuling REV Lite telah secara resmi diperkenalkan dalam rangkaian pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show atau Gias 2023. Kendaraan listrik ini merupakan varian EV dengan harga paling terjangkau yang tersedia di pasaran Indonesia. Meskipun berasal dari varian standar, model ini mengalami beberapa penyesuaian pada aspek eksterior dan fitur kendaraan. Beberapa fitur pendukung seperti perintah suara dan kamera parkir telah dihilangkan oleh pabrikan. Selain perubahan pada warna dan jumlah airbag. Meski begitu, tidak terjadi perubahan pada komponen utama seperti baterai dan motor listrik. Wuling REV masih menggunakan baterai berkapasitas 17,3 kWh yang mampu mencapai jarak tempuh sekitar 200 km. Ditenagai oleh motor listrik dengan daya 40 hp dan torsi maksimum 130 Nm, kendaraan ini mempertahankan performa yang handal sebagai varian dengan harga paling terjangkau. Wuling REV Lite dijual dengan kisaran harga Rp 188 juta. 6. Suzuki Espresso Suzuki Espresso merupakan salah satu lini produk unggulan yang dirilis oleh PT Suzuki Indomobil Sales. Kendaraan ini kembali dibawa pada Ajang Gias 2023 untuk menarik minat konsumen. Keunggulan yang dimiliki oleh Suzuki Espresso seperti dimensinya yang compact, tampilan unik, atraktif serta terkesan agresif. Model Espresso ini mengadopsi gaya crossover hatchback yang mencampurkan elemen SUV, di mana oleh Suzuki juga dikenal sebagai urban SUV, menjadikannya berbeda serta istimewa pada kelas hatchback. Tahannya itu ketika kita membandingkan desain interior Espresso dengan versi yang beredar di Indonesia, tampaknya interior tersebut telah dirancang dengan gaya atraktif. Kemampuan Espresso dalam menghadirkan dimensi yang compact juga diimbangi dengan desain ergonomis yang ramah pengguna, sehingga pengoperasian kendaraan ini menjadi lebih mudah. Dan nyaman. Espresso juga telah dilengkapi dengan berbagai fitur keselamatan seperti dual front airbag, sistem EBS dan EBD, sensor parkir belakang, SBR depan, serta sistem peringatan kecepatan tinggi. Meski bukan model terbaru pada Gias 2023, Suzuki Espresso sendiri masih bisa kamu dapatkan pada range harga Rp168 juta hingga Rp178 juta. 5. Daihatsu Aila 2023 Hadir pada ajang Gias 2023, New Daihatsu Aila ini bisa menjadi pilihan bagi kamu yang ingin mencari mobil di bawah Rp200 jutaan. Menggunakan platform Daihatsu New Global Arsitektur, Al-Yu Daihatsu Aila memiliki dua pilihan mesin yakni 1200cc dan 1000cc. Mesin 1200cc ini juga sama seperti yang digunakan pada Daihatsu Roki, yang diklaim dapat menghasilkan tenaga hingga 86 daya kuda dan torsi sebesar 112,7 Nm pada 4500 rpm. Sedangkan mesin 1000cc mampu menyemburkan tenaga 67 daya kuda pada 6000 rpm dan torsi 89 Nm pada 4400 rpm. Selain mesin, Daihatsu Aila 2023 kini dibekali dengan transmisi baru yakni DCVT, yang membuat akselerasi kendaraan lebih halus dan bahan bakar menjadi lebih efisien. Untuk fitur keselamatannya, Daihatsu Aila dilengkapi dual SRS airbag pada seluruh varian dan seatbelt reminder untuk pengemudi serta penumpang. Kemudian pada beberapa varian, Al-New Aila juga memiliki fitur keselamatan terkini seperti Heal Start Assist yang berfungsi mencegah mobil bergerak mundur saat berhenti ditanjakan selama beberapa waktu. DFSK CRS E1 PT Sokonindo Automobile, pemegang merek DFSK, menghadirkan mobil listrik CRS E1 di Gias 2023. Dari tampilan, CRS E1 ini mengambil desain yang lebih family friendly, yang berpenampilan imut dan cocok bagi keluarga. Bodi CRS menggunakan high strength steel catch frame, kerangka longitudinal, membentuk kubah perlindungan dengan konsep herringbone, struktur berlapis. Soal kabin, DFSK menawarkan tema futuristik yang terpancar dengan jelas. Head unit berukuran 8 inci hadir sebagai pusat kontrol audio dan fitur-fitur mobil yang mudah diakses. Sebagai tambahan, perseniling ditambahkan di dashboard tengah 11 tier, memberikan kemudahan bagi pengemuda untuk mengaksesnya. Soal dapur pacu, mobil listrik produksi masal DFSK ini akan menggunakan baterai lithium berkapasitas 16,8 kWh, yang dipasangkan dengan motor listrik berdaya 30 kW dan torsi sebesar 100 Nm. Dengan kombinasi ini, DFSK dapat menempuh jarak hingga 200 km. Selain itu, mobil ini juga dilengkapi dengan mode berkendara Eco dan Sport yang memberikan fleksibilitas dalam mengatur penggunaan energi. Soal harga, DFSK secara resmi telah merilis harga jual yang dimiliki pada REN Rp189 juta untuk tipe B on the road Jakarta. Nomor 3 New Honda Brio Satya Honda juga menampilkan salah satu mobil teralas mereka di Indonesia yakni Honda Brio. Secara desain, New Honda Brio masih mempertahankan garis dan basa desain dari versi sebelumnya. Hanya saja, ada beberapa pembaruan di bagian eksterior. Brio Satya mendapatkan penambahan berbagai fitur baru berupa New Headlamp with LED Die Time Running Light, New Chrome Front Grill Design, New 14-2 Tone Allo Wheel, juga New Front Bumper Design. Sementara untuk interiornya, New Honda Brio dilengkapi penambahan berbagai fitur terbaru, antara lain New Seed Pattern Design, New Sport T Dashboard, fitur entertainment 7 inci, New Illumination Light, serta beberapa pembaruan lainnya. Mengenai mesin, New Brio Satya ini mengenalkan mesin spesifikasi sebelumnya yakni 1200 cc SOHC, 4 silinder segaris, 16 katup, IV-TEC dengan sistem injeksi. Mesin ini setidaknya menghasilkan tenaga hingga 90 PS pada 6000 RPM dan torsi puncak 110 Nm pada 4800 RPM. Tenaga tersebut disalurkan ke roda depan melalui pilihan transmisi otomatis CV-T dan transmisi manual. Terkait harga, kamu bisa mendapatkan mobil ini pada range harga mulai dari 165 juta rupiah. Nomor 2 New Toyota Agya Toyota Agya 2023 dipamerkan juga oleh Toyota pada ajang Gias 2023. Setelah hampir satu dekade, Toyota melakukan transformasi yang sangat signifikan pada Agya dengan menghadirkan dua model sekaligus yang dapat dipilih sesuai dengan segmen yang dituju. Dengan konsep exciting city car serta teknologi terkini generasi kedua Agya, siap menunjang kebutuhan mobilitas yang beragam bagi pelanggan. Seperti yang disampaikan pada tagline mereka. Syarat tampilan, Toyota membawa desain eksterior yang agresif, performa yang lebih baik dan peningkatan kenyamanan berkendara untuk membuat Agya menjadi lebih menarik bagi pelanggan. Dengan begitu, generasi terbaru Agya memiliki standar baru sebagai mobil pertama pilihan pelanggan dan menjadi city car yang menyenangkan. Pada bagian interior, Toyota memperhatikan kenyamanan dan estetika seiring dengan peningkatan kualitas dan realibilitas. Untuk mesin, New Toyota Agya ini dilengkapi dengan mesin baru berkode WAVI berkapasitas 1200 cc, 3 silinder dual VVTi yang menghasilkan tenaga 88 PS pada 6000 RPM dan torsi 113 Nm pada 4500 RPM. Terkait harga, New Toyota Agya 2023 ini dibantrol pada range harga mulai dari 167 juta rupiah. 1. Wuling Formo Wuling Formo, sebuah mobil yang telah dilengkapi dengan beragam fitur kenyamanan yang menjadikannya cocok sebagai mobil pribadi maupun taksi online. Dari segi desain, mobil ini memang tampak modern dan tak kalah keren dari mobil yang dibantrol lebih mahal dari harga Wuling Formo. Begitu pula dengan spesifikasi dapur pacu miliknya, di mana mobil ini mengandalkan mesin 4 silinder inline DOAC berkapasitas 1206 cc yang dilengkapi teknologi EVVT. Mesin tersebut cukup powerful, dengan tenaga maksimal sebesar 77 PS pada putaran 5600 RPM dan torsi 110 Nm pada putaran mesin 3600 RPM sampai 4000 RPM. Mesin Wuling Formo ini juga sudah memenuhi standar emisi Euro 4 yang menjadikannya ramah lingkungan dan dijamin hemat bahan bakar. Tahannya itu, Wuling Formo juga menggunakan sistem penggerak roda belakang yang lebih optimal saat dipakai melewati tanjakan. Lalu untuk transmisinya, memakai gearbox manual 5 percepatan yang didukung sistem kemudi rack and pinion. Bagi kamu yang tertarik, mobil ini sendiri dibantrol pada range harga mulai dari 136 juta rupiah. Nah, itu dia 7 mobil terbaik 200 jutaan yang bisa kamu beli pada Gias 2023. Kira-kira dari 7 list mobil ini ada nggak incaran kalian? Coba kasih pendapatmu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe YouTube channel ini agar kita makin semangat untuk membahas informasi seputar otomotif lainnya. Follow juga Instagram kita di atb.otomotif.ca untuk update terbaru lainnya pula. Kami pamit undur diri dan salam otomotif. Terima kasih telah menonton!